Intro Hai semuanya, bertemu lagi dengan Miss Risha Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar buku 6F Menuju Masyarakat Sehat, Subtema 1 Dengan muatan pelajaran SPDP Hari ini kita akan belajar tentang interval nadal Sebelum kita ke materi, yuk kita dengarkan lagu Jangan membuang sampah di mana-mana Jagalah kebersihan di lingkunganmu Sampah di rumahmu, sampah di halaman Sepu dan bersihkan, taruh di tempatnya Sepu dan bersihkan, taruh di tempatnya Jangan membuang sampah di mana-mana Jagalah kebersihan di lingkunganmu Lagu Membuang Sampah memiliki nada dasar Do sama dengan C Ada yang tahu apakah artinya? Artinya, nada C dijadikan nada dasar C sama dengan Do Masih ingatkah kalian tentang tangga nada? Tangga nada adalah nada berkenjang Mulai dari tangga nada dasar sampai dengan tangga nada oktav Misalnya, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, dan Do Nada-nada tersebut memiliki jarak antara nada-nada yang lainnya Nah, jarak itulah yang dinamakan interval nada Interval nada bisa juga kalian jumpai saat kalian melihat tuts piano Ada yang berwarna hitam dan juga ada yang berwarna putih Jarak antara tuts putih ke tuts hitam adalah setengah Jarak antara tuts putih ke tuts putih adalah setengah Dan jarak antara tuts putih ke tuts putih lainnya yang dibatasi oleh tuts hitam adalah satu Yuk, mari kita dengarkan lagu Laga lanjut kunanmu Agar bersih selalu Jagalah lingkunganmu Agar sehat selalu Kebersihan bakal kesehatan Kesehatan sangat dipenuhkan Hidup bersih menjadikan sehat Hidup bersih menjadikan sehat Lagu yang baru saja kita dengarkan berjudul Bersih dan Sehat Ciptaan Atemahmu Lagu tersebut memiliki nanda dasar Do sama dengan D Yang berarti nanda Do diawali dengan huruf D, E, F, G, A, B, C, dan D Nah, pada lagu tersebut intervalnya belum sesuai dengan tangan nada C mayor Maka dari itu kita harus merubahnya menjadi tangan nada 1, 1,5, 1,1,1,5 Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yuk kita lihat Berdasarkan interval nada pada tangan nada C mayor Akan diperoleh interval nada berikut D, E, F, G, A, B, C, dan D Memiliki jarak 1,5, 1, 1,1,1,5, dan 1 Kita harus merubah interval nada D mayor menjadi ketentuan sesuai dengan interval nada C mayor Yaitu 1, 1,5, 1,1,1,5 Maka dari itu ada dua nada yang harus diubah agar interval nada sesuai Nanda tersebut adalah nada F dan nada C Kedua nada tersebut harus dinaikkan setengah nada menjadi Fis dan Cis Dengan demikian interval nadanya pun akan menjadi D, E, Fis, G, A, B, Cis, dan D Nah jarak interval nada ini sudah sesuai dengan ketentuan interval nada C Yaitu 1, 1,5, 1, 1,1,5 Selanjutnya kita akan belajar tentang interval harmonis dan interval melodis Sebelum ke materi tersebut Mari kita dengarkan lagu Ampar-ampar pisang Anda dapat menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang sesuai dengan interval nada? Jika kalian menyanyikan dengan cukup indah Maka kalian sudah menyanyikan sesuai dengan interval nada Setiap interval nada memiliki jarak yang berbeda Nah jarak-jarak ini juga memiliki nama bertujuan untuk memudahkan saat melakukan penyebutan Berikut nama-nama interval nada Interval nada dengan jarak 0 memiliki nama interval prime Interval nada berjarak nada 1, second Interval nada berjarak nada 2, bernama thirds Interval nada berjarak 2,5, bernama quart Interval nada berjarak 3,5, bernama queen Interval nada berjarak 4,5, bernama sec Interval nada berjarak 5,5, septim Dan interval nada berjarak 6, disebut dengan oktav Jenis interval nada berdasarkan cara memainkannya Dibadakan menjadi dua yaitu interval harmonis dan interval melodis Interval harmonis dibunyikan secara bersamaan Sedangkan interval melodis dibunyikan secara bergantian Sekian penjelasan interval nada pada pembelajaran hari ini Semoga kalian paham, masih ada yang ingin ditanyakan Bisa kalian tanyakan langsung ke buruk kelas Istri saya usahkan terima kasih atas perhatiannya Dan sampai jumpa Bye grade 6 Terima kasih Five Terima kasih